Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya trisep Oke di konten kali ini ya rencananya ini saya akan nge-review pelek motor saya ini guys ya chapter tapi sebelumnya ini ya kita lihat terlebih dahulu ini dia ya kotor sekali ini guys ini yang belakang ya kotor seperti ini guys ya jadi mau mereview itu malu guys ya kalau keadaan kotor seperti ini ya ini sudah lama ini tidak dicuci ya karena ini motor satu-satunya dan kalau kemana-mana ya pakai motor motor ini guys jadi ya keadaannya seperti ini guys ya debunya banyak sekali guys jadi rencaranya sambil mencuci motor ini guys Oke siram-siram terlebih dahulu ya ini saya siram seluruhnya ya dari bawah bawah sampai ke atas guys ini dia karpetnya dilepas terlebih dahulu seperti ini kita guyur-guyur semuanya ya kita basahin pakai air guys seperti ini kolong-kolongnya juga ini guys ya ini sebenarnya konten gabut juga ini guys ya karena enggak ada pembahasan lagi nih guys Oke langsung saja ini ya untuk yang depan terlebih dahulu ini guys saya cuci ini cuci nya ya pakai sabun ini guys sabun colet biasa ya tidak menggunakan sampo khusus ya ya ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya kalau menggunakan sabun colet ini ya karena ini saya ya seadanya saja ini saja adanya sabun colet ini ya pakai ini saja guys Oke jadi saya review ya untuk velg yang depan ini untuk velg depan ini saya menggunakan velg Verozy ya sprint xd ini guys ya posisi sprint xd untuk ukuran lebarnya ini 250 guys untuk yang depan ini ya ring 14 ini guys dan untuk tromol di sini saya menggunakan tromol model becak ini guys untuk mereknya entah apa ini lupa ini karena karena udah lama ini guys seperti ini model tromolnya ya dan jari-jarinya saya menggunakan jari-jari TDR ya dengan ukuran 130 ya untuk yang depan ini guys yang takkan belum ini guys ini ngereview sambil mencuci motor seperti ini guys ya eh karena enggak ada konten lagi nih guys ya jadi seperti inilah nggak apa-apa ya ini dicuci-cuci dulu untuk yang depan ya sabar dulu nanti kita lanjut yang belakang kalau yang depan sudah selesai ya hai 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 oke ini baru kita lanjut yang belakang ini guys untuk yang belakang ini ya saya menggunakan velg rosy juga ini guys ya rosy sprint xd dengan ukuran 350 untuk yang belakang ini ya seperti ini untuk trombolnya saya menggunakan trombol ori guys trombol ori dan jari-jarinya menggunakan TDR juga dengan ukuran 89 untuk untuk yang belakang ya dan untuk biaya itu ya untuk biaya depan dan belakang ini kemarin saya beli bahan ini tetapi rakit sendiri ya itu sekitar habis satu juta tiga ratusan guys untuk depan dan belakang ini ya oke udah saya review ya untuk depan belakang velgnya ini ya tetapi videonya belakangnya belum selesai ini guys ya jadi ditonton saja lah ya nggak papa sampai selesai ini guys nyucinya ya sampai ke bodi bodinya juga nanti guys selamat menikmati 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 sudah bersih nih guys ya bodi bodinya juga sudah bersih tidak seperti awalnya tadi ya yang sangat kotor sekali guys Oke mungkin itu saja saja untuk konten gabut kali ini ya saya Ari wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh